Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumsel seperti janji kami tadi akan berbincang dengan para wanita tangguh karena hari ini bertepatan di hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2016. Untuk menjadi seorang wanita yang tangguh tidak hanya memiliki fisik atau kondisi yang kuat, tegar begitu, tapi banyak sekali beberapa wanita yang memilih profesi layaknya seperti kaum pria. Nah di studio kami sudah hadir dua narasumber dari Kesedam Dua Sriwijaya, begitu ada Lettu Yosefin Wahyu Listiawati, selamat sore. Dan juga ada Sertu Rizka Ayuahdianti, dari Kowat Kodam Dua Sriwijaya, begitu. Nah saya ingin bertanya, saya panggilnya ibu, mbak saja, biar akrab begitu ya. Mbak Yosefin, bagaimana sih awalnya Anda menjadi tentara wanita, begitu nanti boleh dijawab oleh Mbak Rizka? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kompas TV karena pada kesempatan sore hari ini kami berdua dengan adik saya Rizka, kami diundang ke sini untuk diberikan kesempatan melaksanakan atau mengikuti talk show yang diadakan oleh Kompas TV. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Ratna tadi, awal muasal saya bisa ikut bergabung menjadi seorang tentara wanita atau Kowat, yaitu saya sebelumnya kuliah di Keperawatan, kemudian setelah itu saya mendaftar di Perwira Karir tahun 2008, kemudian setelah itu saya lulus dan saya masuk menjadi seorang Kowat dan sekarang saya berdinas di Palembang, di Kesedam Dua Sriwijaya. Oke, untuk Mbak Rizka sendiri mungkin apa yang melatar belakangnya akhirnya terjun ke dunia tentara wanita? Kalau saya sendiri, Mbak, karena orang tua saya juga dari tentara, Mbak, jadi mungkin memotif saya untuk bisa terjun ke dunia militer juga. Nah, kalau seperti tadi Mbak Yosefin sudah bercerita bahwa sebelumnya adalah, basicnya adalah perawat ya begitu, sudah kuliah di jurusan keperawatan. Sudah pernah juga terjun sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit di Yogyakarta begitu, Mbak Yosefin merasa apa yang berbeda setelah beralih profesi menjadi tentara wanita? Ya, ada sedikit perbedaan, tapi pada dasarnya tugas ataupun kewajiban seorang perawat adalah sama, yaitu melayani para pasien ataupun orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Cuma di sini karena saya kebetulan dinas di tentara dan saya sebagai seorang perawat, jadi ketika kita memberikan pelayanan ataupun dukungan kesehatan kepada para anggota militer ataupun PNS ataupun masyarakat pada umumnya, kita harus lebih siap dan harus lebih, apa namanya, melaksanakan tugas itu harus lebih tertata, tersusun, rapi. Jadi, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bisa terlaksana dengan bagus. Oke, artinya sudah ter-aplikasikan juga dengan diri sendiri begitu ya, Mbak Yosefin. Nah, berbeda dengan tenaga medis lainnya, Anda berdua merupakan tenaga medis sekaligus tentara wanita. Apa kesulitan yang sering dihadapi? Mungkin Mbak Riska terlebih dahulu boleh. Kalau kita sih, Mbak, untuk sementara ini sih belum ada. Ya, karena kita kan sudah menjadi seorang tentara, kan memang cita-cita kita dari kecil. Jadi, kita ya sudah ada tugas dan tanggung jawab kita, ya kita laksanakan. Oke, kalau untuk Mbak Yosefin sendiri mungkin apa? Mungkin ada kesulitan yang pernah dihadapi begitu? Sejauh ini, Mbak, ketika saya melaksanakan tugas saya di bidang kesehatan dan bergabung di TNI, saya merasa tidak ada kesulitan di dalam melaksanakan tugas karena apa yang menjadi tugas saya, saya sudah tahu apa tugas pokok saya sebagai seorang tentara dan apa yang menjadi tugas saya sehari-hari melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan rutinitas di job masing-masing dari kami. Jadi, untuk sejauh ini kami bisa melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan keinginan dari komando atas. Oke, ini menarik. Mungkin pengalaman apa yang paling mengesankan menjadi tentara wanita, Mbak Yosefin? Kalau menurut saya pengalaman yang paling mengesankan yaitu seperti yang saya kenakan sekarang, saya mengenakan uniform dari PBB, jadi pengalaman yang menyenangkan buat saya adalah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bergabung dalam misi perdamaian yang kemarin dilaksanakan di Libanon. Saya bergabung di Unifil Hospital Level 2, dan di sini saya merasa bangga karena apa yang menjadi basic saya sebagai seorang perawat, saya bisa menerapkannya untuk membantu para warga ataupun orang-orang yang membutuhkan pertolongan saya. Oke, untuk Mbak Rizka sendiri bagaimana itu? Kalau saya sih, Mbak, karena saya basic saya olahraga, kebetulan saya berangkat ke Korea, Mbak, untuk kematian bersama sama mahasiswa di Korea. Oke, sama-sama memiliki kesan yang tidak pernah terlupakan begitu ya. Nah, untuk Mbak Yosefin mungkin, saya ingin tanya, kenapa, bagaimana waktu itu ceritanya akhirnya bisa dikirim ke Libanon untuk dalam misi perdamaian waktu itu? Iya, jadi gini Mbak, waktu itu saya mendapat telepon dari senior saya, saya ditanya oleh beliau, Yosefin kamu siap ke Libanon? Saya sempat kaget karena tidak pernah terfikirkan di benak saya, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mendapat suatu pertanyaan seperti itu. Jadi setelah itu saya menyampaikan kepada senior saya, siap, saya siap berangkat ke Libanon. Setelah itu saya dipanggil, saya menghadap, kemudian saya diperintah untuk melaksanakan seleksi dan seleksi tahap demi tahap saya jalani. Kemudian singkat cerita, saya berhasil, saya lulus dan berangkatlah saya ke Libanon waktu itu tanggal 3 Desember 2013. Waktu itu sempat merasa seperti apa? Pertama kali harus ditugaskan di Libanon dan mungkin apa saja setelah sampai di Libanon, apa saja tugas yang diemban waktu itu? Ya, jadi pertama kali saya di Libanon, ya namanya berbeda dengan kehidupan kita di Indonesia dengan budaya, kemudian bahasa juga. Kita biasa menggunakan bahasa Indonesia, di sana harus bahasa Inggris. Jadi, dengan apa namanya, kita bisa menyesuaikan dengan para tentara-tentara dari negara asing dengan bermodalkan bahasa Inggris yang kita, yang penting kita pede, kita percaya diri, kemudian kita berserah kepada Tuhan bahwa kita di sini untuk melaksanakan misi perdamaian dunia. Jadi, kalau kita ikhlas, pasti kita bisa. Dan kebetulan di sana saya sebagai nurse officer di Univill Hospital Level 2, jadi tugas saya yaitu membantu atau sebagai partner dokter di mana menangani para pasien-pasien yang berasal dari tentara Univill juga, kemudian ada juga dari para pengungsi dari Syria, dari sekitar Libanon juga. Tadi, kesempat merasa kesulitan seperti bahasa begitu, kultur syok seperti itu, karena kita terbiasa dengan budaya di Indonesia, berbeda dengan di Libanon. Ada cerita menarik lainnya mungkin di waktu saat bertugas di Libanon pada saat itu? Kalau menurut saya, di sana itu kan sebenarnya bahasa ibunya orang Libanon itu kan bahasa Arab. Jadi, ada beberapa warga Libanon itu kan tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Jadi, ketika mereka berobat, tapi kami dibantu oleh satu translator dari Libanon, jadi dia mengerti bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Jadi, dengan dibantu itu walaupun kadang kita kurang paham, tetapi lama-kelamaan kita mengerti dengan bahasa tubuh dari mereka ketika mereka mengeluh, mereka menyampaikan suatu keluhan, apa yang dia rasakan. Oke, artinya waktu itu cukup mengesankan ya, menarik sekali, karena walaupun berbeda budaya, bahasa begitu ya, sudah mendapatkan banyak beberapa ilmu di situ. Nah, saudara, tadi saya sempat mengulas bagaimana pengalaman menarik Yosefin, Letu Yosefin waktu saat di Libanon. Setelah jeda berikut ini, saya akan mengulas bagaimana pengalaman menarik sertu Rizka Ayuhadianti, tapi tetaplah di Sapa Sumsel bersama kami.